Pernahkah Anda bermimpi suami Anda selingkuh? Sebenarnya apa sih mimpi suami selingkuh dengan wanita lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, maupun keberkahan oleh Allah SWT ya. Pernahkah Anda bermimpi suami Anda selingkuh? Sebagai seorang istri, tentu mimpi tersebut sangat mengganggu Anda ya. Anda tiba-tiba terbangun dengan dehda sesak dan ingatan yang terus terngiang-ngiang. Mimpi suami selingkuh apa jadi pertanda kalau suami saya sebenarnya sedang selingkuh di luar sana? Bisa jadi mimpi ini malah membuat pikiran Anda kalut, cemas, dan berdampak pada mood Anda seharian. Hal terburuknya, Anda jadi uring-uringan pada suami yang sebenarnya tidak salah. Sebenarnya apa sih mimpi suami selingkuh dengan wanita lain? Akan saya bahas di video kali ini arti mimpi suami selingkuh dengan wanita lain menurut Islam. Nah sebelum saya membahas, silakan untuk Anda yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu channel saya ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Semua orang pasti pernah mengalami mimpi dalam tidurnya, dan biasanya mimpi itu hanya sebagai bunga tidur. Namun dalam segi keagamaan, dalam Islam mimpi juga bisa menjadi memiliki arti. Mimpi itu ada tiga macam, pisikan hati, ditakutin setan, dan kabar gembira dari Allah SWT. Apakah sebelumnya suami Anda pernah selingkuh? Atau Anda sedang merasa cemburu, cemas berlebihan pada suami? Hal ini biasanya terjadi saat suami bekerja di luar kota, dan Anda terlalu khawatir pada suami. Nah, mimpi suami selingkuh dengan wanita lain bisa jadi hanya mimpi bisikan hati. Artinya, mimpi itu timbul karena angan-angan sendiri, atau mimpi yang terjadi karena pikiran Anda sendiri. Kemudian yang kedua, ditakuti setan. Syaitan memiliki seribu cara untuk menghancurkan rumah tangga sepasang suami istri. Nah, bisa jadi mimpi tersebut untuk menggoda Anda agar rumah tangga Anda hancur. Nah, onjubillahimmanjalik ya, syaitan memiliki andil dalam memainkan mimpi manusia, sehingga manusia sering mimpi buruk. Hal tersebut dilakukan setan untuk mengganggu manusia. Kemudian yang ketiga, mimpi adalah kabar gembira dari Allah SWT. Memang bisa jadi suatu mimpi memiliki makna tertentu. Misalnya, Nabi Yusof yang dikisahkan bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari yang bersujud kepadanya. Nah, di mana ternyata artinya Nabi Yusof akan menjadi seorang pilihan Allah. Nah, bisa jadi mimpi suami selingkuh tersebut punya arti tersendiri. Yaitu mimpi ini jadi simbol suami sedang berusaha cari celah, mencari ide atau keuntungan dan peluang agar kondisi ekonomi keluarga Anda membaik. Nah, setelah mendengar ini, tentu Anda masih ada perasaan khawatir ya. Ah, apa benar sih mbak? Jangan-jangan suami saya memang selingkuh. Baik, jika demikian, saya sarankan Anda untuk sholat tahajud, minta petunjuk pada Allah SWT langsung ya. Insya Allah itu menjadi solusi terbaik untuk Anda. Baik, demikian penjelasan dari saya dan terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.